Pemuruh CPS kalau lewat, dikembalikan. Kalau lewat, kalau yang tidak lewat, dikembalikan. Ini kan kalau tidak lewat, itu tidak dikembalikan. Sudarlun Mahfirah binti Zakir Shah, 27 tahun, warga desa Beringin, Perlak Barat, Aceh Timur, bersama tiga bayi kembarnya sejak 23 hari lalu hingga kini, terpaksa mendekam atau tidur dalam rumah tahanan negara atau rutan Cabang Biren. Informasi yang dihimpun Serambi TV di rutan Biren menyebutkan, Mahfirah ditahan di rutan Biren karena diduga tersangkut kasus penipuan atau calur CPNS tahun 2015. Ia menjadi tahanan hakim di rutan tersebut sejak 16 November 2018 lalu. Namun sejak itu Mahfirah yang baru melahirkan tiga bayi kembarnya terpaksa ikut membawa bayinya mendekam dalam penjara. Karena tiga bayi kembarnya masih menyusui, terpaksa membawa ketiganya ke penjara. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambiun TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!